Yayasan Penyelamat Orang Utan bersama Balai Konservasi Sumberdaya Alam Kalimantan Tengah melepas liarkan sebanyak tujuh orang utan ke hutan lindung Bukit Patikap Kabupaten Marung Raya. Saat pelepasan, petugas menerapkan protokol kesehatan dengan menempuh jalur darat hingga udara menggunakan helikopter. Yayasan Penyelamatan Orang Utan bersama BKSDA Kalimantan Tengah kembali melepas liar sebanyak tujuh orang utan dari Pusat Rehabilitasi Nyarum Menteng Palangkaraya ke hutan lindung Bukit Patikap Kabupaten Marung Raya. Pelepas liaran kali ini pun merupakan yang pertama kalinya selama tahun 2021. Sebelumnya terhambat akibat pandemi COVID-19 dan fokus menjaga orang utan agar tidak terpapar virus corona. Petugas menerapkan protokol kesehatan ketat, baik protokol bagi tim evakuasi, orang utan maupun armada yang digunakan. Guna menghindari penyebaran COVID-19 dari manusia kepada hewan primata langka yang dilindungi tersebut. Pelepas liaran orang utan pun dilakukan dengan menggunakan jalur darat dan juga jalur udara yang diangkut dengan helikopter. Kami sudah mencoba mempelajari selama sempir setahun ini bagaimana prosedur kami, bagaimana aktivitas kami ketika melepas orang utan kembali ke rumahnya itu benar-benar bisa bebas dari COVID-19. Dan dengan jumlah orang utan yang masih banyak dikandang dan sudah setiap dilepas liarkan, maka tahun ini kami akan memulai aktivitas pelepas liaran. Masih ada sekitar 400 lebih orang utan dewasa maupun anak yang masih menjalani rehabilitasi di pusat reintroduksi orang utan. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ades Lata, INews melaporkan.